mulai gak percaya lagi karena gak masuk akal menurut akal pikiran saya sebentar sebentar manjada wajada sebentar dia itu hanya percaya katanya waktu jaman SD anak SD aja yang percaya kayak gitu udah besar gak percaya kayak begitu lagi saya tahu Bang Will ini sadar tapi gak bisa melawan itu ini eh disini Bang Will bahan bakar nerah kayak dia ini Bang Will jadi setiap malam saya ini doa tiap hari saya sholat mendoakanmu supaya cepat login ke Islam tetapi kau ini lebih main jauh Om Mili sebentar saya mau tanya dulu alasan Om Mili kenapa Om Mili tidak percaya dengan pertanyaan-pertanyaan alam kubur itu Om Mili apa sebabnya Mili ya karena itu tidak berlaku untuk universal gitu loh pertanyaannya itu kan mungkin Bang Edis lebih tahu lah yang pertanyaan malaikat di neraka tuh kan kalau 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 ditanyakan tuh tidak berlaku universal gitu masa masa Tuhan begitu gitu loh Bang Edis tahu lah itu kan pertanyaan-pertanyaan itu saya enggak mau sebutkan ya dan takut-takut Bagaimana jadi dulu-dulu mengera buka ya saya ketakutan sekali itu ketika guru agak masalah aja Bang Will dunia ini tempat drama dan dan endingnya akan berakhir semua orang orang ini akan menjadi muslim itu harus mempercayai dulu Nabi Isa akan turun itu udah ada buku eh itu bukunya eh sebentar ngomong-ngomong kamu udah beli bukunya belum itu mempersiapkan pertanyaan alam kubur itu kubur itu oh ini bukunya sih disini eh bukan itu ada di Google kok gimana sih eh itu ada di Google bukunya ada itu mempersiapkan jawaban di alam kubur Nah si Om Willy nggak percaya sampai kayak beginian walaupun kau belajar Bilih buku setebal apa nih yang bisa menjawab itu hanya iman kamu is ini buat apa kalau mau mempersiapkan jawaban di dunia tetapi imanmu ini akan akan menjawab ketika itu tanganmu mulutmu matamu akan dikunci oke Om Willy kapan Om Willy kapan Om Willy mulai tidak percaya dengan pertanyaan-pertanyaan alam kubur itu mungkin tepatnya setelah lulus SMA emangnya disini mulai belajar gitu memulai menggunakan akal pikiran saya lagi mulai satu persatu Oh iya ya jadi jadi karena misalnya gini ya siksa kubur gitu ya siksa kubur gitu orang dikubur disiksa gitu karena kan cerita-cerita di luar nih ngeri ya habis dikubur ada HPnya tukang gali kubur ketinggalan dikubur lagi kemudian badannya bengkak-bengkak ada yang gosong nah cerita-cerita itu tuh kayak kayak bikin aja nah saya jadi berpikir gitu Oke orang siksa kubur Nah kalau orang mati dicincang dibuang ke laut apa berarti lepas dong siksa kubur itu nah saya mulai berpikir yang usil-usil kayak gitu akhirnya saya cari tahu dengan kesadaran dengan satu persatu saya temen guru-guru saya ada guru-guru yang bisa memang meyakinkan saya gitu untuk bahwa tidak ada siksa kubur tuh nggak ada gitu seperti itu dan kalaupun ada ketika kita fokus di dunia untuk melakukan kebaikan melakukan cinta hidup kita bermanfaat buat alam semesta saya tidak terlalu khawatir dan lagi mau disiksa kubur mau disiksa neraka saya nggak khawatir lagi gitu kalau emang itu keinginan Tuhan ya saya ikhlas saja seperti itu Bang Edis Om ini lebih percaya mana percaya siksa kubur atau percaya karma mungkin konsekuensi ya kalau karma tuh agak-agak agak-agak aneh ya betul jadi ada tapi jangan-jangan seperti itu Om Mili Om Mili jangan-jangan ini manjada wajar ini kebanyakan menonton industri hari ini azab kubur aduh aduh hebat sekali tahunnya is gara-gara-gara-gara-gara di tiktok cuman ngarang bebas dikubur disiksa belum besok kita bikin anunya ya serinya ya gara-gara manjada wajar tak ngarang bebas di tiktok maka disiksa kubur tapi gini tapi ini penting ini penting sebentar ini penting sebentar manjada-manjada ini penting ya satu kan aku omil Edis kalau dapat orang seperti ini dia akan jadikan sampel Om itu sampai di sana itu dia bicara itu sampai di ujung-ujung selatan itu itu panggah sama Om Mili panggah sama Om Mili jadi Om Mili akan dijadikan sampel sama dia untung baik si si Abu Hanipa itu udah udah sadar dia Siti Halimah itu udah hijrah dia ke Abu Hanipa Oke sekarang saya mau ngomong gini Anda tahu nggak penyebab orang disiksa kubur itu gara-gara apa gara-gara apa orang disiksa kubur apakah gara-gara gara-gara korupsi apakah gara-gara maling apakah gara-gara apa coba tahu nggak apa penyebabnya karena percaya dengan edis disiksa dikubur salah salah jangan ngarang karena kencing karena kencing agak cebok eh kamu nggak percaya sih dia coba saya tanya kamu apa penyebab siksa kubur apa Oh itu itu ada asma bunuh dunia itu edis gara-gara kencing itu penyebab eh anda disiksa kubur itu bukan karena anda korupsi bukan karena anda mencuri bukan karena anda maling bansos eh dengerin eh anda disiksa kubur karena anda kencingnya masih ketinggalan dititit gimana sih itu karena air kencing bukan karena papa orang disiksa kubur makanya so milih nggak percaya dengan itu tapi ada itu kamu percaya itu ada pencina itu masuk surga itu bagaimana itu eh ini orang eh yang ditanya siksa kubur coba saya tanya sama kamu penyebab siksa kubur apa penyebab siksa kubur itu ya adalah karena kencing kagak cebok kamu itu ngarang bebas punya paling ya oke ada Google nggak disitu pakai Google Google kamu aja oke Om ilip ada Google Om ilip minta tolong coba Om ilip ditanu dibaca dulu diklik di Google penyebab siksa kubur ceritanya ini sebentar ini biar eh sebentar ini biar dianu penyebab siksa kubur apa apakah ada disitu penyebab siksa kubur gara-gara korupsi coba sebab utama siksa kubur coba ya Allah maafkanlah edisi Allah coba biar dibacakan dulu nih sama Om ilip penyebab apa penyebab siksa kubur silahkan dibaca Om ilip eh ini masih dibisukan Om ilip masih dibisukan tidak terdengar Om ilip tidak terdengar Om ilip dibisukan Om ilip dibisukan oke 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 Bang Edis dan teman-teman saya izin bacakan ini dari Google ya teman-teman perubatan maksiat seluruhnya adalah penyebab dari ajab kubur namun tentunya terdapat beberapa sebab khusus seperti naminah mengadu domba gibah berjina memakai ribah kemudian tidak berhati-hati dan air kencing dan air kencing nah itu Edis dan sebab utama enggak sebentar 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 sepengini kebanyakan Mbak gini Om ilip om ilip kebanyakan siksa kubur tuh karena apa mayoritasnya karena apa mengadu domba kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh apa enggak ada kebanyakan bagaimana kamu bisa menaruh nilai disitu Edis Om ilip masih dibisukan Om ilip Om ilip dibuka maiknya itu Om ilip silahkan Om ilip dibaca kami belum dengar apa-apa sinyal saya sinyal saya yang kurang bagus gue laporin si Jumalu Edisa tunggu ya Oke Om ilip nampaknya sinyalnya kurang teman-teman coba dia coba ambil keluar lagi keluar dulu baru masuk lagi halo oh sinyalnya emang parah ini Om ilip ini ya halo halo saya ganti jaringan jaringan juta saya ganti jaringan juta ini dulu koneksinya teman-teman koneksinya parah dia Om ilip dia parah sekali Om ilip anu koneksinya jadi begini manjada wajada kamu itu jangan merasa kaget bahwa banyak umat muslim yang tidak percaya dengan siksa kubur jadi kamu jangan paksakan mereka harus percaya kepada siksa kubur iya di sini itu jadi masalah kamu memaksakan begini Bang Edi masa kamu paksakan orang masak-masing siksa kubur teori itu tidak sesuai dengan praktek tapi yang kalau yang seperti ini kamu aja tahu mayoritas penyebab sisa kubur apa mayoritas penyebab siksa kubur itu adalah karena air kencing kencing tidak cebok kamu lari kemana-mana itu ada itu kelalaian Mas Edis itu ada sebab munculnya itu saya tahu iya masa cuman masa cuman gara-gara nggak cebok di siksa kubur ada juga cerita masa cuman gara-gara apa namanya itu seorang penjina itu gara-gara menyelamatin anjing itu masuk surga mana hadisnya mana hadis-hadis itu bawa aja orang penjina masuk surga itu gara-gara menyelamatkan anjing itu padahal anjing kok anjing kok haram-haramin sekarang gimana dalilnya anjing haram gimana bukan bukan haram tapi dalam kandungannya itu kau bilang tadi haram sekarang enggak haram tahu tahu bila tadi haram sekarang haram bercakar itu masuk dalam kategori haram anjing itu kita lihat dia bercakar berpaling dari haram mana itu dimana di tulang mana memang kau nggak percaya lagi sama aku banyak berpaling kata delar mana kutam berapa surat berapa matis e-7 alkalalar Hello cloud cloud Nggak beres lagi kau menjadah mengajak aku bagaimana dongarksrupto Tuh, kelaut aja kalau kelaut Sungguh kamu orang-orang yang nekat luar biasa Sudara Ya Andanglah burung-burung di langit Yang tidak menabuk Tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu kuatirakan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Cukuplah untuk sehari Perhatikanlah bunga bakung di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang Tidakkah ia akan terlebih lagi Tidakkah ia akan terlebih lagi Mendandani kamu Sebab itu janganlah kamu kuatirkan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Cukuplah untuk sehari Selamat menikmati Selamat menikmati